Intro Untuk mensiasati dampak bencana longsor yang terjadi, jajaran Satlantas Polres Majalengka lakukan rekayasa arus lalu lintas yang akan menuju Kabupaten Kuningan Cirebon dari arah Cikijing dan Kabupaten Ciamis. Dalam rekayasa lalin ini, kendaraan roda 6 dibelokkan menuju jalur Cigasong dan Raja Galuh, sedangkan kendaraan roda 4 atau roda 2 dapat menggunakan jalur alternatif Desa Cidulang, Cipulus, Karanganyar, Parung, dan Desa Dharma Kuningan. Sedangkan proses evakuasi longsoran dilakukan oleh dinas terkait dengan mengerahkan 4 alat berat beko dan eskavator untuk membersihkan longsoran tanah yang menimpa badan jalan. Unsur musbida Kabupaten Majalengka yang dipimpin Bupati Karna Sobahi meninjau lokasi kejadian usai meresmikan pasar digital di situ Cipanten bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat. Ya, melihat kondisi real di lapangan seperti yang kita saksikan, longsor yang mengakibatkan beberapa titik tanah menutup jalan utama. Ini jalannya kan jalan nasional. Ya, tanggung jawab kita adalah nanti akan membuat laporan lengkap dan sekarang pun sudah dilaporkan ke sana. Ya, bukan tidak berarti kita tidak bergerak, kita bergerak. Hanya ini kan kepentingan, apa namanya, topoksi atau topoksi nasional. Oleh karena itu, kita akan berupaya terus berkoordinasi dengan pihak pusat untuk penanggulangan ini. Dalam hal yang emergensi, kita menyelamatkan dulu kendaraan-kendaraan yang terperangkap, yang terjebak di sana. Ya, karena melihat kalau kondisi seperti ini akan terjadi, saya kira longsor susulan, melihat gerakan tanah, posisi tanah seperti itu. Sembilan kendaraan roda empat dan tiga unit kendaraan roda dua yang sempat terjebak di antara longsoran selama lebih kurang 12 jam dapat berbalik arah menuju jalur yang lebih aman. Baik, hari ini tadi malam kita sudah melihat sendiri bahwa ada bencana tanah longsor ya di wilayah Cikijing. Ada sembilan titik, sembilan titik. Untuk itu, kita melaksanakan penutupan total. Ini kurang lebih akan memakan waktu sekitar tiga sampai lima hari untuk penutupan total. Selanjutnya, untuk jalan, ya kita alihkan dari, untuk kendaraan dari arah Ciamis, Tasik, Majalengka, yang akan mengarah ke Kabupaten Kuningan, dialihkan lewat jalur pertigaan Jalan Desa Cidulang menuju arah Jalan Raya Desa Cipulus, Kabupaten Kuningan. Kemudian, untuk kendaraan kecil atau minibus, kendaraannya dialihkan ke Jalan Raya Talaga, Kabupaten Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduardus Fendi, Triberata TV. Salam, Triberata! 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 Terima kasih.